Intro Akhirnya chapter 214 rilis juga men Seperti biasa banyak sekali kejutan yang terjadi pada chapter kali ini Setelah banyak diperkenalkannya karakter-karakter baru seperti Kawaragi Senju, Tyrannosaurus, Akashi, Waka, dan Benkei Akhirnya cerita pembuka pada final arc kali ini ditutup dengan kejadian sangat mengejutkan Yang tanpa disangka ternyata Draken sudah masuk menjadi anggota Brahman sejak awal Jadi dia selama ini acting men Parah parah Jadi bagaimana keseruan pada chapter 214 kali ini Oke kita mulai aja pembahasannya sekarang Let's go Chapter diawali dengan diperlihatkannya kemacetan yang diakibatkan oleh bertemunya dua geng besar Yaitu Brahman dan Rokuhara Tandai Yah gimana gak macet men Kedua geng sama-sama membawa pasukan yang jumlahnya kayak warga sekampung Dan kejadian ini pun terjadi di tengah jalan Sumpah ini gue kira kejadiannya tengah malam loh Soalnya kelihatan sepi banget jalannya Tapi kayaknya kejadiannya gak malam-malam banget deh Dan banyak para pengguna jalan pun yang keluar dari mobilnya Untuk mengetahui kejadian yang saat ini terjadi Di panel selanjutnya lagi-lagi diperlihatkan keadaan yang semakin memanas Antara pertemuan Rokuhara Tandai dan Brahman Yang seperti kita tahu Mereka saat ini sedang memperebutkan The Crying Baby Hanagaki Takemichi Dalam keadaan yang sedang memanas Tiba-tiba Terano pun berkata Aku berencana untuk merekrut Draken ke geng kami Adalah untuk menghancurkan kalian Jadi kau tahu itu Dan terima kasih Untuk menghemat waktuku Perkataan Terano itu pun akhirnya dibalas oleh Senju Aku tidak peduli dengan kalian semua Tujuanku datang kesini Hanyalah untuk membawa Hanagaki Takemichi Sebelum Kanto Manjigeng tiba Katanya Belum selesai perbincangan antara Senju dan Terano South Tiba-tiba Draken pun memotong pembicaraan mereka sambil berteriak Jangan hanya berkeliling dan memutuskan sesuatu tentang kita seenaknya saja Kita tidak akan melakukan apapun yang kalian suruh Benarkan Takemichi? Kata si Draken seakan ingin melindungi Takemichi dari kedua geng tersebut Mendengar perkataan Draken itu tiba-tiba Takemichi pun teringat kembali Dengan kejadian saat Mikey meminta pertolongan kepadanya Ketika melompat dari atas gedung Yang pada saat itu pun Takemichi berjanji untuk menolongnya Dan gak lama kemudian Takemichi dengan lantang berkata di tengah-tengah kepungan dua geng besar Halo dia tidak tertarik pada Brahman maupun Rokuhara Tandai Dan tidak hanya itu men Takemichi pun berkata Kalau tujuan kedatangannya saat ini adalah untuk mengalahkan pemimpin Kanto Manjigeng Yaitu Sano Manjiro Ya sontak perkataannya itu membuat Akashi dan Kawaragi Senju pun terdiam men Lalu di panel selanjutnya diperlihatkan para petinggi Rokuhara Tandai pun cukup terkejut Dengan keputusan Takemichi Ya sayangnya Delorsion Madarame tidak diperlihatkan Seakan-akan beliau sudah tidak lagi dibutuhkan keberadaannya Ya soalnya Doi masih tepat setelah terlempar beberapa meter Karena pukulannya si Benkei-kun Dan tidak hanya para petinggi Rokuhara Tandai Saat itu Draken pun tersenyum bangga melihat keputusan Takemichi tersebut Pada saat yang sama tiba-tiba Kakucho pun berkata Aku mengerti katanya Jadi ini mengapa kau ada disini Ya intinya si Kakucho ini ngerti men Kalau saat ini Takemichi sedang dalam upaya untuk penyelamatkan Mikey Tidak hanya para petinggi Rokuhara Tandai dan Draken Para keroco dari kedua geng pun terlihat kebingungan dengan kejadian tersebut Ya jelas mereka kaget lah Setelah diperlihatkannya kekuatan yang tidak masuk akal dari para elit kedua kubu sebelumnya Gue yakin mereka pun menganggap Takemichi memiliki kekuatan yang sama Karena berani menolak secara terang-terangan ajakan dari para pemimpinnya Gak lama kemudian tiba-tiba Terano pun berdiri di hadapan Takemichi sambil berkata Apa kamu tidak waras? Apa kamu ingin mengusik ketiga dewa? Bajingan kecil seperti kamu Sambil diperlihatkan perbedaan badan yang cukup mencolok antara Takemichi dan Terano South Gila seperut men Melihat keadaan Takemichi yang cukup rentan terkena amukan Terano Tiba-tiba Draken pun memukul Terano dengan sangat keras Dan Terano pun terlihat seakan melayang setelah mendapatkan pukulan tersebut Di panel selanjutnya Draken pun berkata kepada Terano Jika kamu ingin mendapatkan Takemichi Kamu harus menghadapiku terlebih dahulu Come on Kita mulai ronde keduanya Seakan tertantang Terano pun berteriak Vivo katanya Ya dapat endorse kayaknya si Terano men Tapi sayangnya sebelum mereka berdua melanjutkan ronde kedua Tiba-tiba polisi pun datang Dan Terano pun memutuskan untuk membatalkan duelnya itu Mari selesaikan ini lain waktu katanya Sambil pergi meninggalkan Draken Di saat yang sama Draken pun berkata dengan tegas kepada Terano Ya kurang lebih gini lah katanya Aku telah meninggalkan diriku yang lama bersama Tokyo Manjigeng Jadi aku tidak akan pernah bergabung dengan Rokuhara Tandai Seakan menghiraukan perkataan Draken Terano pun memerintahkan para anak buahnya untuk membubarkan diri Dan melihat Draken berkata seperti itu Takemichi pun cukup senang men Ternyata kau tidak berubah Draken Hatimu akan selalu bersama Toman Kata si Takemichi di dalam hatinya Nah menariknya Setelah Terano memubarkan diri tiba-tiba Akashi datang mendekati Draken Draken katanya Sorry karena aku hanya bisa berdiam diri Takemichi yang melihat kejadian itu pun cukup terkejut men Karena ternyata Draken dan Akashi sudah saling mengenal sebelumnya Lalu kemudian Akashi pun menarik seluruh pasukannya untuk memubarkan diri Tapi sebelum pergi terlihat Kawaragi Senju pun cukup tertarik dengan Takemichi Gak lama setelah Brahman dan Rokuhara Tandai memubarkan diri Draken pun memerintahkan Takemichi dan Inupi untuk segera pergi Dan di perjalanan pulang Takemichi meminta maaf kepada Draken karena menurutnya tadi dia sudah berkata terlalu banyak Kamu bodoh kata si Draken Aku malah senang melihatmu tidak berubah Mendengar perkataan Draken itu pun Takemichi berkata di dalam hatinya Aku juga senang melihatmu tidak berubah Draken kun Tapi tiba-tiba sesuatu mengejutkan akhirnya terungkap men Saat itu Draken tiba-tiba berkata kepada Takemichi Ya ginilah katanya Maafkan aku Takemichi Ada sesuatu hal besar yang ingin aku katakan kepadamu Saat ini aku adalah anggota Brahman Dan chapter 214 pun selesai Oke sekarang kita lanjut ke pembahasan singkatnya men Sebuah plot twist gila akhirnya tersaji pada chapter kali ini Yang ternyata Draken sudah menjadi anggota Brahman sejak awal Tapi walaupun begitu nampaknya ada sebuah tujuan rahasia yang disimpan Draken saat ini men Yang gue yakin tujuannya masuk ke Brahman adalah untuk mengalahkan Mikey Karena bisa dibilang cara itu adalah satu-satunya jalan Untuk membuat Mikey kembali Ya bisa juga dibilang tujuannya hampir sama seperti Takemichi Tapi masalahnya saat ini terlihat Draken tidak ingin Takemichi terlibat men Karena hal tersebut mungkin terlalu berbahaya bagi Takemichi Buktinya pada salah satu panel Draken pun terlihat cukup kesal kepada Akashi Karena kemungkinan besar Kedatangan Brahman saat ini untuk merekrut Takemichi adalah tanpa persetujuannya Sayangnya tujuan Brahman mendapatkan Takemichi saat ini pun masih menjadi misteri Satu-satunya clue yang didapatkan pada chapter kali ini Kalau ternyata Brahman ingin mendapatkan Takemichi sebelum kanto manji geng muncul Ya nampaknya geng Brahman ini mempunyai tujuan yang sama juga seperti Draken dan Takemichi Jadi apakah Takemichi akan bergabung dengan Brahman? Ya kita lihat aja nanti men Dan sayangnya pada chapter kali ini pun Duel ronde 2 antara Draken vs Terano juga tertunda Gara-gara kedatangan polisi Ya memang masih terlalu awal men Untuk menentukan siapa yang terkuat diantara mereka berdua Soalnya masih ada beberapa puluh chapter lagi hingga manga Tokyo Revengers ini tamat Ya perkiraan tamat masih lama lah Sekitar pertengahan atau akhir tahun 2002 Ya kita doakan saja Wakui Sensei selaku pengarang Tokyo Revengers sehat-sehat aja men Soalnya kalau sampai doi kena covid-19 Ya kemungkinan besar bisa hiatus cukup lama kayaknya Oke sekian dulu pembahasan gue kali ini Gue ucapin terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir Dan buat kalian yang menyukai pembahasan gue kali ini Jangan lupa klik subscribe dan like-nya men Ketemu lagi di video gue selanjutnya Ciao